Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Iya, tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Selamat mengikuti ibadah streaming Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi semua Selamat pagi Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah Apa kabar? Wow, kabar baik, luar biasa Semuanya diberkati Tuhan Nah, pagi hari ini Sebelum kita mulai ibadah Kakak mau tantang kakak-kakak yang ada di sini Mereka kira-kira masih ingat enggak ya Nama adik-adik yang ada di rumah Kan sudah lama nih, enggak ibadah Jadi mungkin kakak-kakak guru yang ada di sini Ada yang lupa Kita tes dulu ya Kita tes ya Kakak-kakak yang di sini siap enggak di tes Siap enggak Sebutkan lima anak yang masih kakak-kakak ingat Di rumah, di Sapa ya Mulai dari Mulai dari Kak Sara dulu ya Kak Sara Oke Kak Sara Clara Halo Clara Jason Apa namanya? Terus siapa lagi ya? Dominik Dominik David Terus yang terakhir Udah empat ya tadi mbak lulis Yang terakhir Nadine Halo Nadine Halo Nadine Dominik, Clara Dan yang tadi disebutkan kak Sara Sekarang Tante Anita Sini Tante Anita Tante Anita malu-malu Sebutkan lima anak-anak Siapa ya? Siapa ya? Nana Halo Nana Halo Nata Yedar juga Siapa lagi ya? Oh Wilson Wilson Ada Wilson Ada Wilton Namanya Wilson Wilton Nathan Terus Masih Siapa lagi ya? Dua lagi Luna Siapa? Luna Oh Luna Bukan Luna Maya Yang harus itu bukan Bukan Luna kecil imut-imut Hai Luna Halo Luna Siapa lagi ya? Satu ya Yuk dipikir 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 Siapa? Ingat Yang tadi itu Halo Debbie Hai Debbie Halo Oke terima kasih Luar biasa Ingatan dua guru Top Ada lagi ini Ada kakak Satu lagi ini Namanya kak Trea Tahu gak ini Guru kelas mana adik-adik? Wah Gak tahu Kasian Coba guru kelas mana kak? Kelas Nahum Kelas Nahum Kira-kira Ingat gak Anak-anak kelas Nahum Namanya siapa? Yang terakhir Yang terakhir Lima saja sebutkan ya Halo Refli Terus ada Sherly Halo Sherly Ada juga Dina Halo Dina Halo Dimas Terus siapa lagi ya? Halo Siapa ya? Yah Lupa Benar lupa Kurang satu PR ya PR Supaya anak-anak senang disebut Ada Dina Ada Dimas Ada Refli Terus ada siapa lagi? Sherly Dan yang satu lupa Oke Gak masalah Tetap guru? Top Oke Sekarang ada Tante Joyce Kakak Joyce deng Jangan Tante Kakak Joyce Nah Kakak Joyce kira-kira Ingat gak Murid-muridnya Dulu di kelas mana? Kelas bayi Namanya kelas apa coba? Iya Kelas Yesaya Iya Kelas Yesaya Halo Apa kabar? Tante Joyce Yang bayi-bayi udah besar sekarang ya Gak apa-apa Sebut lima anak Ellen Ellen Evelyn Wilton Wilton Tadi sudah disebut ya Wilton? Ellen belum Kan Ellen udah berapa sih kamu? Banyak ya namanya Namanya Ellen Oke oke Halo Wilton yang kecil Kalian satu lah Ya Ellen Wilton Evelyn Clary Clary Raphael Raphael Oke Halo semua Puji Tuhan Tante Joyce Atau Kakak Joyce Masih inget loh Yang terakhir Kakak ini Kira-kira dia tahu gak ini Kamu di kelas mana sih? Kalau Kak Refi Kelasnya bebas Oh kelas bebas Dia suka jalan-jalan Di kelas-kelas Guru panggilan Atau pria panggilan Oke gak apa-apa Ya Bisa sebut lima anak Yang Kakak kenal? Oh harusnya bisa lebih Bisa-bisa oke Kalau bisa lebih Sebutkan lebih Nah Kak Refi Mau siapa buat adik-adik Yang ada di rumah Yang pertama Bening Halo Bening Hai Bening Juga ini ada Tiga kakak beradik nih Oh ya? Ada Erli Ada Okta Dan juga ada Hira Wey Apa kabar? Apa kabar? Juga Kak Refi mau sapa Anak-anak sekolah minggu Yang di luar kota Temanggu Oh ada? Ada Coba sebut-sebut Di Jakarta Yang setia menonton Oh iya? Setia menonton Namanya Siapa kak? Siapa kak? Namanya siapa ya? Aduh Namanya siapa ya? Tiba-tiba Kak Refi Lupa Mas Shena Ada Shena Halo Shena Shena setia loh nonton Di Jakarta Iya di Jakarta Juga ada di Jogja Wah di Jogja Namanya Fafa Hai Fafa Jogja Kalau begitu satu lagi ya Siap Dari Malang Ada namanya Selu Dari Selu Malang Luar biasa Luar biasa Ternyata yang lihat Cuma yang di Temanggung Terima kasih ya Kak Refi Ada tadi di mana adik-adik? Di Jakarta Ada di Jogja Ada di mana tadi? Malang Jadi adik-adik yang ada di Temanggung Jangan 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 tidak semangat Harus semangat Mereka aja semangat Jadi yang di Temanggung Harus semangat Saksikan COTWK Amin Oke Kita akan mulai Ibadah pagi hari ini Semua yang diberkati Kita akan angkat pujian Aku diberkati Aku diberkati Sepanjang hidup Aku diberkati Bila bangun pagi hari Siang berganti malam Aku diberkati Aku diberkati Selanjang hidupku diberkati Bila bangun pagi hari Siang berganti malam Aku diberkati Aku diberkati Selepanjang hidupku diberkati Bila bangun pagi hari Siang berganti malam Aku diberkati Walau bangun pagi hari Siang berganti malam Aku diberkati Bila bangun pagi hari Siang berganti malam Aku diberkati Selanjang hidupku diberkati Bila bangun pagi hari Siang berganti malam Aku diberkati Haleluya Haleluya Semua tutup mata Lipat tangan Kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kita akan berdoa Selamat pagi Bapak Terima kasih buat hari ini Engkau memberkati kami Dengan luar biasa Engkau sudah memberikan kami Kesehatan, kekuatan Dan pagi hari ini Kami rindu berikan yang terbaik Buat Engkau Tuhan Mari Tuhan Engkau sendiri yang pimpin ibadah kami Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Berkati setiap kami Dan kami akan mulai ibadah pagi hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Siapa yang happy hari ini Saya Yang happy bisa lambaikan dua tangannya Yang tinggi Kenapa kok happy? Berkati Kenapa kakak-kakak? Berkati sehat kuat Iya mak lulis Happy karena diberkati Tuhan Kak Refi tahu apa ya? Kak Refi diberkati juga pastinya Pak Refi juga diberkati Tante Jo Diberkati Iya diberkati Kita semua happy karena kita diberkati Tuhan Karena kita anak-anak Tuhan Kita nyanyi happy ya 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 Nyanyi yang semangat Hei ya 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 Saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan, malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan, malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Nanti waktu pujianya bilang cintaku semakin mendalam Anak-anak yang cinta Tuhan Yuk gerakannya yang dalam Sampai bawah ya Yuk happy ya 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 Happy ya 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 Happy ya 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 Saya senang jadi anak Tuhan Oh yes siang jadi kenangan, malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Happy ya 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 Happy ya 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 Saya senang jadi anak Tuhan Oh yes siang jadi kenangan Cintaku semakin mendalam Happy ya 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 Happy ya 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 Saya senang jadi anak Tuhan Oh yes siang jadi kenangan, malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyi untuk Raja sama raja Hatiku penuh nyanyian 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 Menyanyi yang hatiku menyanyi, penyanyi untuk siapa? Raja segala raja, sebala dan pujilah dia, sebala dan pujilah dia, sebala dan pujilah dia, raja segala raja. Sembala dan pujilah dia, sebala dan pujilah dia, raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja. Uji Tuhan, kakak mau tanya, Kak Refi masih ingat Kak Refi anak dari siapa? Masih ingat anak dari siapa? Maksudnya Kak Refi orang tua namanya siapa? Masih dong. Yang benar, coba. Mamanya Kak Refi namanya? Tanta? Tante Meti. Oh Tante Meti. Kalau papanya Kak Refi namanya Om Jerry. Om Jerry. Kalau Kak Anita, masih ingat? Masih dong. Siapa? Saya anaknya papa Adimulyono. Terus mamanya siapa? Mamanya mama Naomi. Oh mama Naomi. Wow. Ternyata semua ingat ya, nama mamanya, nama papanya, senang gak menjadi anak dari orang tua masik-masik? Pastinya. Senang dong, kita dijaga, kita dipelihara. Apalagi kalau kita anak siapa? Raja di atas segala raja. Ya, sebab itu kita pilih. Aku anak raja. Kalah lah, raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja, kita semua anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku, anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak engkau, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, dialah Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus. Ialah Raja, ialah Raja, ialah Tuhan, namanya Yesus. Yesus Yesus ho Dialah Raja Dialah Raja Raja Dialah Tuhan Yes Tuhan Namanya Yesus 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 ho Dialah Raja Namanya Yesus 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 ho Dialah Raja Namanya Yesus 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 ho Dialah Raja Haleluya 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 Kalau Kak Refi bilang apa kabar pagi hari ini kok sore Pagi hari ini Apa kabar pagi hari ini jawabnya Yes luar biasa Yesus dasyat Haleluya Satu dua tiga Apa kabar pagi hari ini Yesus luar biasa Yesus dasyat Haleluya Betul putaran bagi Tuhan Haleluya Setiap kita Pasti kita bangga Memiliki Tuhan yang luar biasa Dia tidak pernah meninggalkan kita adik adik Meskipun kadang-kadang kita gak setia sama Tuhan Tiasa nantiasa setia terus ada bersama dengan kita Nah Tuhan mau Setiap kita Memberikan Ucapan syukur kita kepada Tuhan adik adik Setiap hari kita bangun pagi Kita beraktifitas Kita perlu Tuhan Agar supaya Kehidupan kita Selalu diberkati Dan dipelihara oleh Tuhan Nah saat ini Sebelum kita mau mendengarkan cerita Kita mau Menyembah Tuhan Kita mau bersyukur Untuk setiap anugerah Tuhan Kemurahan Tuhan Yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita semua Sama-sama kita mau angkat pujian Give thanks Sama-sama kita angkat pujian ini ya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Give thanks To the Holy One Give thanks To the Holy One Give thanks Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerahmu Tuhan, kasih Tuhan senantiasa melingkupi kami. Dan hari ini kami sungguh lebih bersyukur karena kami boleh lagi bersekutu dengan engkau. Terima kasih Tuhan, kami semua COTW Kids yang ada bersuka cita sebab Tuhan ada bersama dengan kami. Roh Kudusmu ada bagi kami di tempat ini, ada bagi adikmu Tuhan di rumah, anak-anakmu di rumah. Biar setiap kami semua sama-sama mau diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita firmanmu. Biar kami boleh memperoleh berkat yang luar biasa dari firmanmu. Dan buat hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firmanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap dengar cerita firman Tuhan bersama katakan, Amen. Kisah tentang Lazarus Yesus semasa hidupnya memiliki tiga orang sahabat. Mereka adalah Maria, Marta, dan juga Lazarus. Suatu hari, Lazarus jatuh sakit dan ia menjadi sangat menderita. Maria dan Marta kemudian teringat akan Yesus. Mereka menyuruh orang untuk mencari Yesus. Ia pun akhirnya pergi mencari Yesus. Dan akhirnya menemukan Yesus. Ia pun segera memberitahukan bahwa Lazarus jatuh sakit. Tetapi Yesus tidak langsung pergi menemui Lazarus. Tetapi ia menunda selama dua hari lamanya. Setelah itu Yesus pun pergi menemui Lazarus. Tetapi, Marta dengan menangis, Ia menghampiri Tuhan Yesus serta berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, Saudara ku Lazarus tidak akan mati. Saudaramu Lazarus akan bangkit kembali. Tetapi Marta tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah bahwa Lazarus akan bangkit dari kematian. Karena kuasa Yesus lebih besar daripada kematian. Lalu datanglah juga Maria berlari sambil menangis serta tersungkur di hadapannya dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, Lazarus tidak akan mati. Ia pun menghampiri kubur Lazarus serta menangis. Adik-adik, pernahkah kalian merasa sedih? Sama, Tuhan Yesus pun bisa merasa sedih. Lalu ia pun menyuruh orang untuk menggulingkan batu yang menutupi kubur itu. Lalu ia bersuruh kepada Bapak, Bapak, aku tahu bahwa engkau selalu mendengar doaku. Lazarus, keluarlah! Lalu Lazarus pun keluar dari kubur itu. Ia bangkit dari kematian. Ia berlari, berbicara. Ia bangkit. Dan semua orang yang melihat hal itu pun menjadi takjub karena perbuatannya. Semua orang pun bersuka cita karena Lazarus yang telah mati bangkit kembali. Ia ingin menunjukkan bahwa ia sebenarnya adalah anak Allah. Dan tidak hanya itu. Ia pun rela, disalifkan, dikuburkan selama tiga hari, dan bangkit untuk menyelamatkan setiap cita, menghapus setiap dosa kita, dan juga membawa kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Demikianlah kisah tentang mujizat Yesus, membangkitkan Lazarus dari kematian. Yalom anak-anak semuanya yang ada di rumah, yang masih setia mengikuti ibadah anak-anak BPD, COD, Temanggung pada pagi hari ini. Tadi guru-guru selesai minggu sudah mengajak kita menaikkan pujian, pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Tadi anak-anak di rumah pasti mendengar, pasti senang mendengarkan pujian-pujian. Dan tadi guru-guru diminta, masih kenalkan dengan anak-anak murid-murid di sekolah minggu, di kelas masing-masing. Ternyata guru-guru masih ingat semua, siapakah muridku dulu, walaupun sudah satu tahun lebih kita tidak bertemu di kelas masing-masing. Tapi guru-guru tetap masih ingat semuanya. Tapi saya pesan kepada anak-anak semua yang tadi tidak sempat disebutkan namanya, jangan berkecil hati. Sebab apa? Tuhan tetap mengenal kalian semua. Tuhan tetap mencadat kalian semua. Walaupun tadi tidak disebutkan, tapi semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Pada pagi hari ini kami akan berserita. Temanya Lazarus dibangkitkan. Ya. Ya. Pada pagi itu orang yang bernama Lazarus mereka sakit. Lazarus itu siapa toh? Lazarus itu mempunyai saudara Maria dan Marta. Saudara dan Marta itu saudaranya Lazarus. Lebih mengenal lagi Maria dulu pernah ya mengurapi dengan minyak mur. Mengurapi kaki Tuhan. Menyeka kaki Tuhan dengan apa? rambutnya yang sangat panjang dengan minyak mur. Rambutnya mengurapi kakinya Tuhan. Ya. Karena Maria dan Marta merasa punya saudara yang sakit. Dia ya memberitakan, memberitahu kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan saudaraku yang engkau kasih sekarang sedang sakit. Apa jawab Tuhan? Jangan takut. Sakit itu tidak akan mendapatkan kematian. Tidak membawa kematian. Tetapi sakit itu membawa kemuliaan Allah. Ya. Pada saat itu Tuhan Yusuf bersama murid-muridnya. Ya. Mendengar hal itu Tuhan tetap mau setia kepada Rasaut Lasarus. Mau menyembuhkan. Tapi apa yang dikatakan murid-muridnya? Rabi-rabi guru-guru apakah kita mau kembali ke Judea? Karena orang Yahudi kan sudah mencobai melempari Tuhan Yesus. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab sehari ada 12 jam. Kalau kita mau berjalan di siang hari kaki kita tidak akan tergantuk karena kami mengalami terang dunia. Terang dunia. Tapi kalau kita mau berjalan di malam hari kita tergantuk. Karena apa? Di hati kita tidak ada terang. Jadi Tuhan Yesus mengajak kepada murid-muridnya tetap kembali ke Judea. Ingin menghampiri Lasarus. Yesus. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memang sengaja tahu Lasarus sakit. Tapi memang Tuhan Yesus tetap tinggal dua hari lagi di tempat itu. Setelah hari kemudian Tuhan Yesus akan mendatangi Lasarus. Mendatangi Lasarus. Berjalan bersama murid-muridnya. Ingin apa yang dipesan oleh Maria tadi. Apa yang diberitakan oleh Maria tadi bahwa Lasarus sakit? Tuhan Yesus mendatangi. di mana Lasarus sakit. Pada saat itu Tuhan Yesus berjalan terus bersama murid-muridnya. Mereka mencari di mana Lasarus sakit. Tapi pada saat itu ada orang yang berkata saat itu mereka datang. Itu kan guru yang telah memalekan mata yang buta. Tapi ada yang berkata mari kita mati bersama dia. Pada saat itu mereka datang menghampiri di mana Lasarus dimakamkan. pada saat itu juga Lasarus yang dimakamkan tadi tetap ditolong oleh Tuhan Yesus. Lalu datang ke sana tapi Maria tadi berkata kepada Tuhan Yesus Tuhan seandainya Tuhan ada di sini saudaraku Lasarus tidak akan mati. Tapi Tuhan Yesus menjawab Lasarus itu dia tertidur dia tertidur mereka tertidur tidak akan mati. Murid Tuhan Yesus dia apa? Diuji supaya lebih percaya kepada Tuhan Yesus apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? padahal muridnya berkata seandainya Tuhan tidak Tuhan ada di sini saudaraku tidak mati. Tapi Tuhan Yesus tetap menghampiri mereka. Jangan takut. Kamu akan melihat kemuliaan Allah. Dengan penyakit tadi akan melihat kemuliaan kemuliaan Allah. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah benar supaya kita lebih percaya kepada Tuhan. Lebih dalam lagi kita percaya kepada Tuhan. Hidup kita serahkan kepada Tuhan. Apalagi saat ini, saat pandemi virus corona bertebaran, virus corona bertebaran. tapi kalau kita mau percaya kepada Tuhan, tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Dan selanjutnya, pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada saudara Lazarus, di mana Lazarus dimakamkan? Ternyata di sebuah gua yang tertutup oleh batu besar. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi? Bukalah batu yang besar itu, yang menutup gua itu, tapi apa yang dikatakan oleh murid Tuhan Yesus tadi? Tuhan Lazarus sudah empat hari mati. Apakah sudah tidak bau? Kan ya sudah bau tahu Tuhan. apa jawab Tuhan? Jangan takut. Jangan takut. Kamu akan melihat kemuliaan Allah, barang siapa yang mau percaya kepadaku, kepadaku dalam artinya Tuhan. Setelah Maria membuka batu itu, Tuhan Yesus apa? menengadah, mengucap syukur kepada Allah, terima kasih atas penyertaanmu, kau telah mendengar aku, aku telah kau perintahkan untuk menyelamatkan Lazarus. Menyelamatkan Lazarus. Tidak ada barang yang musahil bagi Tuhan. Kita harus lebih percaya, lebih percaya kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan, walaupun sudah lama, tidak ibadah, tapi di rumah harus tetap berdoa memuji Tuhan. Berdoa memuji Tuhan, percaya kepada Tuhan. Saya pun di rumah, waktu ini ibadah umum juga ditutup. Saya sebetulnya sedih, aku ingin beribadah langsung di gereja, lebih hikmat, tapi apa daya PPKM berjalan, prokes harus dijalankan dengan baik. Waktu kami, Pak Bumwom, mengalami masalah, saya tetap percaya kepada Tuhan. Masalah saya akan diselesaikan oleh Tuhan, seperti masalah Lazarus tadi. Apa yang dihadapi kita, kenyataan yang ada, masalah selalu datang silih berganti, saya tetap mau memuji Tuhan. saya tahu tetap memerendahkan diri di hadapan Tuhan. Walaupun teman-teman saya yang ada di rumah selalu merendahkan saya, saya diajak, oh saya punya Tuhan yang maha besar, Tuhan yang selalu memenangkan saya, masalah saya diselesaikan oleh Tuhan. Amin anak-anak, ya terima kasih kalau anak-anak mau mengaminkan apa yang saya katakan percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Setelah terus itu kita lanjutkan cerita dati tentang Lazarus. Setelah Tuhan mengenengadah ke atas apa yang terjadi, Tuhan berkata, hey Lazarus keluarlah dari gua. apa yang terjadi? Lazarus keluar dari gua itu dengan masih terikat kain kafan. Yang masih terikat, dia keluar. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi? Lepaskanlah tali itu dan kain kafan itu dilepaskan supaya mereka pergi dan Lazarus bangkit anak-anak percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Bahkan tadi murid Tuhan Yesus juga mengatakan oh itu kan guru yang sudah memalekkan mata yang buta. Ingat tadi harus ingat kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus lebih percaya tetap percaya kalau Lazarus yang sudah mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus semua karena kuasa Tuhan kita sebagai manusia itu lemah adanya tapi kalau kita mau percaya percaya dan lebih percaya kepada Tuhan kita diberi kekuatan kesehatan segala masalah dimenangkan anak-anak yang sudah mendapatkan firman Tuhan yang sangat pendek ini coba diingat-ingat aku percaya enggak kepada Tuhan aku pernah enggak menghadapi masalah berdoa memusyai Tuhan saya itu kalau di rumah mungkin saya dimaki-maki terus terang dengan istri saya itu memang itu segala tapi saya dimaki-maki saya saya percaya kepada Tuhan Tuhan menjemah Tuhan berikan kuatkan kepada saya ternyata segala masalah kalau kita musrahkan kepada Tuhan masalah itu akan selesai seperti Martha dan Maria melaporkan bahwa Lasarus sakit telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus telah dibangkutkan kembali dan Lasarus bangkit dan dia disilahkan pergi oleh Tuhan Yesus maka itu suatu mujizat dari Tuhan Yesus terima kasih selanjutnya mari anak-anak jangan ditutup dulu streaming kalian dengarkan ajakan apa yang dikatakan Lasarus ya coba dengarkan jangan ditutup dulu aku Lasarus dengar apa yang Yesus katakan Yohana 11 ayat 25 akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati pelajari dan hafalkan ayatnya bersama kakak-kakak ya yey puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati cerita yang sangat luar biasa tadi adik-adik mengajarkan kita mengajarkan kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan bahkan hal yang mustahil sekalipun Tuhan mampu lakukan kalau Lazarus sudah meninggal sudah berapa hari tadi dikatakan tiga berapa hari tiga tiga atau empat wah tiga atau empat hari tiga yang benar berapa hari tiga empat 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 hari tapi salah ya kak salah ya salah ya kakak-kakak salah harusnya empat hari wah bahaya panggil 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 berapa hari empat hari empat hari Lazarus berada di dalam kubur kalau kubur zaman dulu beda dengan sekarang adik-adik kalau dulu berada di kayak goa gitu ya di goa begitu tapi apa yang Yesus lakukan Yesus berkata Lazarus bangunlah Lazarus bangun atau enggak bangun apalagi cuma hal-hal yang kecil yang mungkin selama ini kita doakan kepada Tuhan mungkin Tuhan belum jawab Tuhan mau supaya kita selalu berharap kepada Tuhan karena setiap kita datang kepada Tuhan berharap Tuhan pasti perhatikan dan Tuhan pasti pegang janjinya bagi kita dia akan menepati setiap janjinya nah tadi kita sudah dengar ayat tafalan kan nah kakak-kakak disini juga enggak mau kalah adik-adik kita mau ayat tafalan bersama agar supaya selalu diingatkan yuk sama-sama ya dalam Yohanes 11 ayat 25 akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati yuk sekarang kakak-kakak mau nyanyikan ayat tafalan ini juga bersama adik-adik di rumah yey akulah kebangkitan dan hidup barang siapa bersayang kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati sekali lagi akulah kebangkitan dan hidup barang siapa bersayang kepadaku ia akan hidup sekalian lagi ya akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup malamu dia sudah mati ya yang sekarang lipat tangannya tutup matanya kita mau berdoa bersyukur buat pertemuan kita hari ini Bapak di sorga kami sangat-sangat bersyukur karena kami boleh lagi memuji Tuhan menyembah Tuhan bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan biar setiap kami Tuhan anak-anakmu yang ada di rumah pengasuh-pengasuh yang ada bahkan orang tua yang ada mendampingi anak-anak Tuhan juga memberkati dan kami percaya setiap kami menerima janji Tuhan yang luar biasa kalau Lasarus boleh alami kuasa kebangkitan daripada Tuhan kami percaya dengan iman setiap kami pun akan mengalami kuasa yang luar biasa daripada Tuhan terima kasih Tuhan berkati setiap kami semua kakak-kakak yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini bahkan setiap anak-anakmu yang dari rumah sama-sama kami semua diberkati oleh Tuhan pertemukan kami di minggu-minggu yang akan datang dengan semangat yang baru dan tersias yang baru dan semuanya kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan kami sudah berdoa dan beribadah kepada Tuhan kami akan tutup ibadah COTW hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati